Selamat pagi, menjelang siang, adik-adik, sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, kita sekarang sambil menunggu narasumber menyiapkan materi. Selamat pagi, saya Zaidudin Nasution akan memandu adik-adik selama 1 sampai 1,5 jam ke depan. Materi kita kali ini mata pelajaran multimedia, topik prinsip animasi. Baik, perlu kita ketahui program pembelajaran di rumah yang merupakan program SEPA Bitarumah Belajar ini merupakan program yang diselenggarakan oleh Usdatin Kemendikbud. Selama pembelajaran ini, nanti adik-adik bisa mendengar, melihat dengan setelah materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Biar. Kemudian nanti adik-adik dipersilahkan untuk bertanya apabila ada pertanyaan yang adik-adik kurang mengerti, bisa bertanya. Kita akan melalui setting yang ada di layar monitor kita ini. Gimana Mbak Meli, belum? Lupa. 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 Sayang ya, halo. Lupa. Ini seperti yang kita ketahui. Kedengeran? Halo? Sudah kedengkaran? Sudah-sudah kedengkaran? Sudah? Dengar, serat. Saya coba dulu. Pak Yahya, ini modus Pak Zainuddin dari Pusdatin ya Pak Oh ya, ya 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 Pak Yahya Pak Yahya Ya, siap Pak, siap Zainuddin mana dari Pusdatin Siap Bapak mengajar di mana Pak ya? Di SMK Negeri 1 Samarinda Pak Baik ya Ya, di SMK Negeri 1 Samarinda Baik Pak Yahya, bisa kita mulai Pak? Sudah, paparan saya sudah terdengar Pak, sudah terlihat? Sudah, sudah terlihat Pak, prinsip animasi Baik, tadi itu terkendala karena saya menjalankan dua sistem yang menggunakan alat yang sama Sehingga salah satunya tidak connect ya Baik, baik Baik, adik-adik Sahabat pembelajar Mari kita mulai pelajaran kita Yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yahya Yang kesehariannya sebagai guru di SMK Negeri 1 Samarinda Pada Pak Yahya, silakan Pak Baik, selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik, sahabat rumah belajar, sehanusantara Pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi untuk kelas 11 SMK jurusan multimedia Manakala materi ini sudah disampaikan oleh guru masing-masing Anggal Pak ini sebuah sebagai penguatan atau penyegaran atau retrieving Jika materi ini belum disampaikan Tapi saya akan mengambil materi ini di KI-KD yang ke Sebentar, saya paparkan dulu KI-KD dari materi ini Ya materi pada hari ini masuk di KI-KD yang ke-8 Sebentar, saya bukakan dulu di PDF-nya Oke, masuk mata pelajaran animasi 2D dan 3D Nah, untuk secara spesifik Nanti kita akan membahas materi yang di poin 3.8 Poin 3.8 yaitu memahami prinsip dasar animasi Nah, bisa jadi materi ini sudah tersampaikan oleh guru masing-masing Jika ada yang belum Maka materi ini akan menjadi sebuah hal baru atau pengetahuan baru bagi adik-adik Yang kita sampaikan secara online dalam menghadapi situasi seperti saat ini Yang tidak memungkinkan kita belajar dari sekolah Kita bisa belajar dari rumah Jadi kita ambil di topik yang 3.8 Memahami prinsip dasar animasi Oke, Bapak lanjutkan dulu di babarannya Memahami prinsip dasar animasi Nah, apa sih sebetulnya prinsip-prinsip yang ada di dalam kita membuat animasi Nah, tentunya kita di dalam membuat itu tidak sesuai dengan seenak kita Tetapi harus mengikuti kaedah-kaedah atau prinsip-prinsip Yang berlaku secara internasional dan sudah disepakati Nah, prinsip animasi sendiri adalah prinsip yang digunakan Seseorang animasi yang menarik Dinamis dan tidak membosankan Nah, kata kuncinya disini adalah menarik, dinamis, dan tidak membosankan Bagaimana itu? Kita lihat prinsip-prinsipnya Nah, prinsipnya ada berapa macam Nah, di dalam buku The Illusion of Life Dari Frank Thomas dan Ollie Jensen Membuat urutan prinsip-prinsip dasar dari sebuah animasi Ada 12 prinsip dasar animasi yang harus kita ketahui Ada service and streets Ada timing and spacing Kemudian ada anticipation Kemudian ada staging Ada follow-through and overlapping action Kemudian ada strike ahead and push-to-push action Kemudian ada slow in dan slow out Kemudian ada arch Yang ke-9 ada aggregation Kemudian yang ke-10 ada secondary action Yang ke-11 ada appeal Dan yang ke-12 solid drawing Nah, inilah 12 prinsip animasi Yang nanti kita harus ikuti Entah itu animasinya dalam bentuk 2 dimensi Maupun 3 dimensi Harus mengikuti kaedah-kaedah di dalam prinsip ini Nah, yang pertama Squish and streets Kita akan bahas satu persatu dari 12 tadi Squish and streets ini Sebuah efek Kemampatan objek Yang terlihat oleh mata Akibat tumpukan dua objek Streets adalah efek kabur Yang terlihat secara ilusi oleh mata Akibat gerakan cepat Sedangkan squish adalah efek Kemampatan objek yang terlihat oleh mata Akibat tumpukan dua objek Nah, kita lihat Secara detail gambarnya Nah, gambarnya seperti ini Kita lihat Ada sebuah bola Dipantulkan Maka ada efek straight Objek merenggang Akibat gerakan yang cepat Kemudian ada objek terlihat Mampat saat menumpuk lantai Nah, tentunya Efek ini tergantung juga Dari materialnya Apakah ini materialnya karet Ataukah ini materialnya logam Atau kayu Tentunya akan menghasilkan efek yang berbeda Nah, ketika ini material terbuat dari karet yang lembur Maka nanti penggambarannya seperti ini Benda akan mengalami Bentuk yang berubah Agak gepeng ketika menyentuh objek lain Kemudian dia akan Mantul dengan perubahan bentuk yang berbeda juga Ketika dia berada di titik Atas atau key framenya di sini Dia pada posisi normal meningkar Kemudian nanti dia agak jatuh juga Seperti nampak memanjang Nah, ketika dia berada pada posisi Menyentuh lantai Akan gepeng lagi Begitu seterusnya Dan tentunya Pantulan-pantulan tersebut Pintik puncaknya akan mengalami penurunan Ya Makan mengalami penurunan Berdasarkan waktu Ya makin lama akan makin menurun Dan sehingga tidak memantul lagi Nah Objek keras seperti batu Atau bola golf Sebenarnya tidak pernah meregang Atau mampat Hanya evolusi mata manusia yang merasakannya Nah Kekaburan tak tergantung pada Material objek Akan tampak lebih alami Jika gerakan cepat Diberi sedikit Peregangan ya Mirip dengan Benda yang elastis Nah Inilah gambarannya Untuk Squash and strips Sebelum masuk ke Timing Space Coba Bapak akan Munculkan Kita coba lihat dulu Video animasinya Tentang prinsip Yang Street and Space Kita coba Ambil dari Youtube dulu Kita lihat Bagaimana Penerapan Dari Animasi ini Nah disini jelas terlihat perbedaannya Banyak objek yang merenggang Lebih banyak Squash and strip Objek lebih lembut Dan lentur Kita lihat Sangat berbeda sekali Antara Benda keras dan Benda terbuat dari Keras Dalam kita membuat Pergerakan animasinya Setelah tenkuis juga Nampak pada wajah Mengambarkan ekspresi Seseorang Nah sebuah bola Akan mengarami Perubahan bentuk Seperti ini Ganteng dari Materialnya Yang kita buat Animasinya Demikian juga Dengan objek kubus Akan sedikit Mengalami Perubahan bentuk Ketika Mengalami Tumbukan Dengan objek Yang lain Oke 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 saya lanjut Ke prinsip Yang berikutnya Ya tadi Prinsip Squash and strip Sekarang kita masuk Ke Prinsip yang kedua Yaitu timing And spacing Bagaimana Pengaturan Waktu Timing dan spacing Ini sebuah elemen Penting dari animasi Yaitu Waktu dan jarak Antar gambar Timing adalah Satuan waktu Yang memperlihatkan Kecepatan Perbedaan Dari gambar Ya Satu detik Bisa sama dengan 24 frame Nah nanti Di aplikasi Nanti Ada Bisa men-settingnya Ya Apakah itu Menggunakan flash Atau menggunakan aplikasi Untuk animasi Tiga dimensi Ada Satuan Framing Yang bisa Diubah di sana Kemudian 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 Ada tiga Cara Untuk mengatur Waktu Yang pertama Frame Yaitu jarak Seperti 1x24 Dalam Satu detik Kemudian Key-nya Memberikan 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 jumlah Frame Antara Post Serta Jamnya Yang diukur Dengan Alat Sebagai contoh Kita mungkin Menghitung Sebuah Adegan Menggunakan Stopwatch Kemudian Mengkonversi Menjadi Beberapa Kunci Post Lalu Menjadikan Frame-frame Lembaran Yang kita Seperti Dengan Lembaran Exposure Jadi Nanti ada Keyframe Atau Frame Kunci Yang menjadi Titik Perubahan Gerak Dari animasi Itu sendiri Frame rate Adalah Jumlah Frame Yang diukur Dalam Detik Atau FPS Atau Frame Per Second Dua Frame Rate Yang umum Digunakan Adalah 24 Digunakan Untuk Animasi Kemudian 30 Frame Per Second Digunakan Pada Video Kita Selalu Menggunakan 24 Frame Per Second Dalam Contoh Dan Mengkonversi Ketingkat Frame Video Jika Diperlukan Dimana 4 frame Pada Film 5 frame Pada Video Semakin Besar FPS Tentunya Menghasilkan Gambar Yang semakin Halus Semakin Smooth Sebelum Masuk Anticipation Kita Coba Putar Dulu Video Yang Terkait Dengan Pembahasan Di Prinsip Yang Kedua Ini Oke Di Video Ini Di Bagian Ke Sembilan Di Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 Sekea. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. T consum sport. Terima kasih telah menonton! 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 action sebelum masuk ke sini saya coba putarkan dulu di Youtubenya nanti secondary action tadi ya dan seperti ini ya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati oke kita lanjut ke prinsip berikutnya adalah strike ahead action atau post to post strike ahead berarti lurus ke depan post to post berarti berdasarkan kunci atau keyframe strike ahead dan post to post adalah level B kerja untuk animator ini bisa menjawab pertanyaan bagaimana cara menghidupkan sebuah adegan strike ahead adalah salah satu cara yang tradisional ini berarti menghidupkan gerakan secara perurutan menciptakan pose setelah pose frame setelah frame lurus ke depan dari pertama sampai akhir perurutan dalam animasi strike ahead kita bisa membuat gambar pertama dan mencari ide untuk gambar selanjutnya ini gambar kunci kemudian nanti ada gambar-gambar antara atau in between kemudian kita mencari ide gambar selanjutnya dari kunci pertama untuk menciptakan sebuah gerakan dalam animasi strike ahead langkah berikutnya adalah menempatkan gambar kedua dan gambarnya pada frame nah gaya animasi ini ekspresi ini tetapi akan sulit untuk menciptakan tempat awal dan kembali ini urutan-urutan gerakan yang terkait dengan strike ahead dalam animasi pose-to-pose animator merencanakan adegannya mencari dan menghitung apa dan berapa gambar yang akan ditujukan untuk menghidupkan sebuah adegan pose-to-pose digunakan untuk animasi yang membutuhkan acting yang baik di mana pose adalah waktu yang penting nah dalam animasi pose-to-pose langkah pertama adalah membuat gambar kunci atau keyframe ini gambar awalnya kemudian ini adalah gambar akhir nah dari peralian gambar awal dan peralian gambar akhir ini tentunya harus ada gambar antara atau yang disebut dengan indipin di dalam penerapannya di aplikasi biasanya yang menggunakan flash itu adalah twinning ya twinning animation nah ini gerak-gerak ini bisa nanti dimainkan di aplikasi dengan mudah untuk membuat gerak antara ini yang penting kita sudah menentukan gerak kuncinya atau keyframe keyawal dan key yang terakhir berikut Anda membuat gambar yang terletak pada gambar kunci dan gambar akhir ini ada gambar tengah ya nanti diantaranya itu ada gambar apa kita gunakan ini contoh gambar in between peralian antara gambar menuju ke gambar akhir dalam pose-to-pose kita dapat membuat gambar kunci pada pose yang ekstrim lalu menambahkan gambar antara untuk menghubungkan kita lihat ada gerakan pada gambar ini oke saya lanjut dengan prinsip yang berikutnya karena waktunya sudah mendekati akhir saya tidak lagi memutarkan video ini saya lanjut ke prinsip selanjutnya itu slow in dan slow out slow in berarti kecepatan gerak yang melambat saat mencapai pose utama slow out berarti gerak mempercepat lagi ya setelah menimbulkan pose utama jadi dengan kedua gerakan itu harus lambat dalam frame ketika lebih dekat ke pose ekstrim dan setelah meninggalkan makin tepat diantara dua pose ekstrim yang berturut-turut sebuah bola dilemparkan ke atas akan melambat ya slow in nah ketika bola mencapai ketinggian maksimum sebelum jatuh kembali kemudian bola mulai cepat lagi ketika jatuh menuju arah nah ini prinsip ini di dalam aplikasi sudah ada fiturnya di flash juga ada fiturnya bagaimana ketika kita menghentikan mobil maka ada fitur slow down dan slow in bisa mempercepat ya tentunya kalau mobil ini berhenti tidak langsung berhenti di tutus saja tetapi ada proses pelambatan proses pelambatan atau slow out dan slow down kita lihat disini di timing slow in dan slow out ketika animasi bola dilemparkan ke atas tentu akan mencapai puncak kecepatan dan puncak kelambatan puncak kecepatan ketika mendekati darat dan mengalami perlambatan ketika berada di puncak ini prinsip slow in dan slow out juga harus diperhatikan lihat kereta luncur melambat oleh gesekan adalah contoh sederhana untuk slow in melambat jika kecepatan meningkat maka jarak antara gambar meningkat pada animasi disebut slow out atau icing out seperti ini untuk aplikasinya ya sebuah bola mengalir di lereng miring adalah contoh percepatan semakin mendekati bawah semakin dia akan cepat begitu bola juga dengan bola yang jatuh ini akan mengalami kecepatan yang bertambah atau slowing out yang berikutnya adalah arch atau gerak prinsip tentang jalur gerakan di dalam gerakan paling tergambar melengkung melintasan melengkung di ruang angkasa yang tidak lurus merupakan ciri dari gerakan mekanis dari gerakan dari yang ekstrim ke yang lain busur adalah rute yang paling ekonomis yang dapat membentuk perpindahan dari satu posisi ke posisi yang lain ya di dalam gambar ini nah gerakan prinsip arsini nah gerakan prinsip arsini animator legendaris disini Frank Thomas dan Cunca menulis salah satu masalah utama gambar in between yaitu kesulitan membuatnya pada busur gambar in between yang dibuat lurus akan membunuh esensi dari sebuah aksi itu sendiri kita lihat di sini busur lingkaran dari awal gerakan sering terjadi pada titik proses misalnya persendian ini juga saya suka dikenalkan gerak biasanya mengikuti busur baik itu busur sederhana sangat komplek atau tidak teratur gambar individu memiliki garis aksi yang menunjukkan aliran visual dari aksi dalam gambar tunggal garis aksi menunjukkan lintasan untuk urutan gambar dari sebuah animasi ini kita lihat ini juga melakukan gerak lengpong ya ars ini juga contoh-contoh menerapkan prinsip ars dalam sebuah animasi baik yang ke sembilan adalah aggregation atau gerakan melebih-lebihkan mendramatisir adegan itu namun aggregation yaitu berlebihan artinya melampaui batas yang normal hal ini dapat diterapkan pada gambar model tiga dimensi suara dan cerita berlebih-lebihkan dalam karakternya kemampuan fisik dan mental misalnya kalau kita lihat film komik-komik di TV Wadora Aemon atau film apa ketika menangis ada didramatisir dengan percikan air mata yang muncrat dari matanya itu salah satu penerapan prinsip dari aggregation ini namun kunci untuk penggunaan yang tepat dari karakter berlebihan terletak dalam ekspresi esensi dari adegan itu atau ide harus ada alasan untuk itu sehingga penonton juga akan memahaminya jika karakter adalah sedih membuatnya terlihat sedih jika ia cerah membuatnya bersinar khawatir dan membuatnya resah ini contoh ekspresi yang dibuat lebih banyak education yang berikutnya adalah secondary action aksi sekunder adalah apa yang tampil sebagai karakter untuk melengkapi aksi yang utama misalnya karakter orang berjalan, bersiul dan sebagainya tadi tentang gerakan atau karakter yang utama adalah apa yang menjadi aksi utama terkonsentrasi seperti daerah mulut ketika berbicara atau keperjalanan sementara aksi sekunder melibatkan kepada sisi bagian dalam setiap adegan berikutnya adalah gerak apil gerak apil adalah kualitas visual yang membuat karakter menjadi menarik ini tidak terpatas pada kecantikan dan kebaikan saja dia orang rakasa atau pejabat tapi juga harus menarik penonton di mana aktor live action memiliki karisma karakter animasi yang memiliki daya tarik ini contohnya ini contoh-contoh penerapan gerakan apa itu prinsip Apple penonton ingin melihat kualitas persona desain yang menyenangkan kecederhanaan ya komunikasi atau daya tarik sebuah gambar atau desain lemah ya tidak memiliki daya tarik sebuah desain yang rumit atau sulit untuk dibaca tidak memiliki daya tarik bentuk yang kaku dan tanggung bergerak semua memiliki daya tarik yang rendah ya jika para pahlawan tidak memiliki daya tarik akan membuang waktu penonton pada petulangan mereka dan jika penjahat tidak menarik hal ini tidak jauh lebih baik karena adegan yang dikhususkan untuk mereka dalam film tersebut menjadi terasa mengganggu ya demikian moderator untuk penjelasan singkat dari prinsip-prinsip animasi pada petaran materi siang hari ini dan nampaknya juga waktu sudah menunjukkan 12.30 dan disini sudah tadi terdengar dan ya tapi tidak apa-apa karena jadwalnya segitu tadi tidak bisa disesuaikan dengan waktu yang ada baik Pak Yahya pokoknya sangat menarik sekali Pak ya ini ada kurang lebih 22 partisipan yang mengikuti materi ini mudah-mudahan mewakili dari seluruh Indonesia belum ada pertanyaan adik-adik yang mau bertanya boleh langsung ditulis di kolom chatnya supaya bisa langsung dijawab oleh Pak Yahya jadi sambil menunggu pertanyaan dari adik-adik ya Pak Yahya sebetulnya untuk menghasilkan animasi yang menarik dituntut kreativitas dari animatornya ya Pak Yahya betul-betul dan penerapan prinsip ini juga harus mengikuti kaedah ya kaedah-kaedah yang ada termasuk mengikuti kaedah hukum yang ada dalam fisika seperti itu jam berapa Pak Ananya sampai jam 12 sudah setengah sampai jam 12 dan tadi sudah terdengar antar juga di sini oke kita masih waktu kurang lebih 15 menit lagi mungkin Nadi Nadi mau bertanya oke sambil menunggu pertanyaan barangkali saya putarkan lagi tadi Pak beberapa prinsip yang belum saya baik-baik Pak Yahya karena tadi saya pikir sampai 12.30 atau 11.30 makanya tadi beberapa video saya skip ini ternyata masih ada 15 menit lagi saya putarkan video yang tadi belum semotan silakan Pak ya saya putarkan dulu oke ini yang tadi appeal ya tadi yang appeal tadi ya kita coba play dulu terima kasih 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 play yang lain lagi ya. Ada, Pak Yahya? Ada pertanyaan, Pak? Ini dari adik kita mempertanyakan bagaimana tips mengembangkan bakat dan kreativitas kita supaya menjadi animator yang handal? Pertanyaannya seperti itu. Ya. Yang namanya menjadi animator itu ada beberapa faktor. Yang faktor yang pertama adalah faktor dari bawaan. Bawaan ketika kita lahir memang kita ditakirkan pintar menggambar. Saya punya teman-teman waktu SD itu, saya lihat menggambarnya luar biasa. Dia ada bawaan khusus menggambar pemandangan. Yang pertama adalah faktor bawaan dari lahir, bakat dari lahir, talenta dari lahir. Faktor yang kedua adalah pelat latihan, belajar. Kadang orang yang tidak memiliki bakat lahir, tapi kalau niat belajarnya tinggi, insya Allah juga jadi. Niat belajarnya juga tinggi. Nah, ketika faktor, dua faktor itu digabungkan, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Sudah ada bakat, juga ada kemauan untuk belajar itu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi ada kemauan dan ada bakat. Seperti itu, Pak. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Bisa dilanjutkan? Ya, saya lanjutkan. Play lagi, share screen lagi untuk video selanjutnya sambil menunggu pertanyaan berikutnya, yang menjualnya. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke Pak, kalau belum ada saya coba video yang lain untuk ada pertanyaan Pak? belum ada Pak silahkan Pak Yahya dilanjutkan video berikutnya Pak oke selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati